Hai mempengaruhi pasar perangkat Android di pasar global berbagai macam produk garapannya sangat dikenal dan difavoritkan oleh banyak orang tak terkecuali di pasar Indonesia bagaimana tidak sejak masuk ke pasar tanah air produsen smartphone berbasis Android asal Tiongkok ini langsung mendobrak dengan berbagai lini produk HP yang dibanderol tejangkau let's go digital berkolaborasi dengan desainer grafis teknizo konsep yang juga memposting video baru di saluran YouTube resminya dalam video ini render konsep Note 11 Pro 5G smartphone raksasa asal Tiongkok diperlihatkan kalau kalian lihat bagian depan perangkat ini sangat mirip dengan pendahulunya dengan kamera selfie punch hole yang berada di tengah atas layar yang juga layar tersebut dikelilingi oleh bezel tipis di semua sisi namun perbedaan antara Note 10 Pro dan Note 11 Pro terlihat jelas pada panel belakang di bagian belakang branding Redmi bersama dengan 5G dapat dilihat secara vertikal di area kiri panel sementara modul kamera telah dirombak juga ketiga kameranya terletak di sudut kiri atas dengan dua kamera besar dan satu kamera kecil berada di tengahnya meskipun spesifikasi kamera yang tepat tidak diketahui saat ini ada kemungkinan bahwa perangkat mungkin memiliki sensor 200 megapiksel yang dibuat oleh Samsung di bagian belakang buat kalian yang penasaran akan speknya berikut akan kami sajikan informasi mengenai spesifikasi dan harga Xiaomi Redmi Note 11 Pro disertai penjelasan HP tersebut berbicara tentang keunggulan dari ponsel ini kita akan membahas setiap sektor pertama akan diawali dari sektor desain fisik dan juga layar visual dari spesifikasi Xiaomi Redmi Note 11 Pro dari beberapa bocoran yang beredar tampilan fisik yang diperlihatkan oleh perangkat ini banyak berbeda dengan Redmi Note 10 Pro sebelumnya karena sekilas tampak bahwa dimensional pada bodi dari spek Xiaomi Redmi Note 11 Pro dibangun dengan struktur yang identik dan sangat mirip dengan smartphone Huawei apalagi modul kamera utamanya juga turut menghias bagian bodi belakang pada sisi kiri atas dari perangkat Xiaomi terbaru ini sehingga memperkuat daya tariknya sebagai ponsel modern yang bergaya kekinian beralih ke bagian lain Xiaomi juga tampaknya telah menerapkan dimensional layar penuh dengan ukuran 6,67 inci berjenis AMOLED yang terbilang cukup rapi dan anggun bahkan kemampuan layar pada Xiaomi Redmi Note 11 Pro tersebut sanggup memberikan ketajaman resolusi full HD plus dengan perbandingan rasio 20 banding 9 ini tentu akan sangat menjadikan visualisasi yang cukup jernih dan terkesan clean selain itu kinerja dari spesifikasi Xiaomi Redmi Note 11 Pro pun tak bisa dilepaskan oleh susunan komponen hardware dan software yang dibawanya salah satu yang utama adalah penggunaan chipset dari Qualcomm yakni Snapdragon 870 fabrikasi 7nm yang tentu berpengaruh kuat pada bagaimana gerak sistem kinerja penggunaan chip garapan Qualcomm pada spek Xiaomi Redmi Note 11 Pro tersebut menjadi salah satu kelebihan tersendiri mengingat umumnya chip ini digunakan pada beberapa smartphone kelas atas di sisi lain Xiaomi Redmi Note 11 Pro juga telah membenamkan RAM 6 per 8 GB yang sangat responsif dalam memberikan akses multitasking ditambah dengan beberapa varian memori internalnya antara 128 per 256 GB yang diklaim sudah cukup memadai dalam menjamin penyimpanan meski demikian tetap saja hasil olah grafisnya mampu memberikan efek gambar HD yang tampak cukup real dan memiliki tingkat ketajaman tinggi Nah dari berbagai komponen tersebut seluruh kinerja ia akan disokong oleh OS Android 12 yang didukung oleh user interface MIUI 12.5 kamera menjadi salah satu sektor yang tentu mendapat perhatian tersendiri dalam bagian spesifikasi Xiaomi Redmi Note 11 Pro ini kenapa demikian sudah barang tentu bahwa fitur kamera adalah fitur yang tentu saja akan menjadi bahan yang pertimbangan utama dari konsumen sebelum membeli ponsel ini karena hal tersebut maka bukan hal yang mengherankan jika spek Xiaomi Redmi Note 11 Pro telah mengandalkan tiga kamera sebagai fitur fotografi utamanya di sisi belakang tiga kamera tersebut masing-masing memiliki kemampuan lensa berbeda dan fungsi sendiri-sendiri mulai dari 200 megapiksel sebagai lensa utama kemudian ultrawide dan lensa makro ketiga kamera pada Xiaomi Redmi Note 11 Pro tersebut juga telah didukung kemampuan daya rekam 4K yang tentu menambah nilai plus tersendiri di mata konsumen tak sampai di situ saja Xiaomi sendiri juga tampaknya akan menyematkan satu lensa di depan sebagai kamera selfie yang diposisikan pada poni mungil di bagian layarnya resolusi kamera depan dari Xiaomi Redmi Note 11 Pro tersebut cukup mumpuni yakni 24 megapiksel dengan dukungan fitur HDR dan panorama yang benar-benar akan memanjakan para pengguna dengan hasil potret berkualitas beranjak ke sektor lain kini kami akan mengulas lini konektivitas yang diusung oleh spesifikasi Xiaomi Redmi Note 11 Pro mengingat sebagai salah satu sektor yang vital fungsi dan peran lini konektivitas pada ponsel ini memang benar-benar sangat berpengaruh pada aktivitas keseharian misalnya saja seperti konektivitas yang berkenaan dengan aktivitas di dunia maya yang mana spek Xiaomi Redmi Note 11 Pro dikabarkan masih mengusung teknologi 5G sedangkan guna mempermudah pengguna dalam menjamin kebutuhan transfer data file antar perangkat pihak pabrikan telah menyematkan beberapa fitur koneksi near kabel sebut saja seperti Bluetooth 5.1 koneksi NFC infrared port dan USB type C audio jack 3,5 mm yang tentunya memiliki fungsionalitas cukup tinggi kemudian lini baterai yang diusung oleh spesifikasi Xiaomi Redmi Note 11 Pro pun juga bakal turut serta kami bahas sebagai salah satu bahan pertimbangan mengingat sektor baterai di sini sangat penting sebagai salah satu komponen vital dalam menjamin kebutuhan daya kapasitas tenaga yang dimiliki baterai ponsel Xiaomi ini juga tak tanggung-tanggung karena memiliki daya besar hingga 6000 mAh yang sudah pasti akan mampu membuat ponsel bertahan dalam waktu 24 jam tak hanya mengulas sisi spesifikasinya saja kami pun juga akan turut menelaah informasi terkait soal harga Xiaomi Redmi Note 11 Pro terbaru yang perlu untuk kalian ketahui pula karena sampai pada pertengahan Juli tahun 2021 masih belum ada konfirmasi resmi dari pihak Xiaomi soal kepastian harga Xiaomi Redmi Note 11 Pro sendiri meski begitu tak sedikit yang beranggapan dan berspekulasi bahwa harga Xiaomi Redmi Note 11 Pro diprediksi akan berada pada kisaran 4,2 juta hingga 4,5 jutaan rupiah saja jelas harga tersebut dirasa realistis meski tetap ada potensi perbedaan nominal ketika nantinya ponsel ini resmi diluncurkan yang jelas bahwa Xiaomi Redmi Note 11 Pro adalah perangkat kelas menengah yang mana siap hadir untuk memenuhi kebutuhan para pengguna akan akses smartphone sehari-hari nah itu dia tadi pembahasan singkat mengenai HP Redmi yakni Redmi Note 11 Pro bagaimana apakah kalian tertarik meminang HP bagus dari Redmi ini